Bismillahirrahmanirrahim 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 Dimana pada hari ini 11 Rajab 1441 Jaya Kita Hanya berjarak sebentar lagi Dari peringatan Sebuah momentum Sebuah peristiwa Yang sangat agung yang terjadi pada baginda Rasul Yaitu Isra dan Mirat Sehingga hari ini Kita akan Biasanya saya tidak ada tohid Tapi memang ini juga pelajaran dari tohid Ini ada sebuah kitab khusus Memang ada satu kitab Cuma tipis Apakah selesai kita baca sekali pengajian Atau tidak harus dua kali pengajian Kitab ini Berjudul Isra dan Mirat Isra dan Mirat Pengarahnya adalah Alhamdulillah Alhamdulillah Kitab ini Kalau mau cari Bisa dicari di Alhamdulillah Harganya cuma Rp 50.000 Tapi memang luar biasa Kitab ini Khusus sekarang cerita tentang Isra dan Mirat saja Jadi memang tidak membahas cerita yang lainnya Dan begitu banyak aspek yang dikaitkan disini Termasuk hal-hal yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya Jadi hari ini Mungkin kita akan sedikit Membaca dan membahas cerita ini Tapi pastinya Seperti pada pengajian-pengajian sebelumnya Kita akan Buka juga sesi diskusi Sesikanya jawab Boleh tentang pengajian kita Boleh tentang yang lainnya Dan seperti biasa Tetap ada 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 Reward Untuk yang Mau bertanya Atau yang menghidupkan suasana Tapi tadi Ustaz Guru-guru Karena saya nyari Beli juga pada belum buka Ya mungkin Yang paling gampang itu Ya usah ya Ustaznya Ya harganya Yang lebih gampang dibeli Ini saya nyari apa Kira-kira mau beli Mau beli Setrup Belum meronogan Parfum muda ya Kemarin cari gantungan bunci Cari bros Pada belum buka putihnya Mungkin nanti kita Bagi-bagi pulsa aja Karena Biar misalnya 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 Biar no Biar CNN Saya mau pursa saja Ustaz bahwa Tuhan saya pursa darwis Membunyai data Baik Kita buka dulu mengajiannya Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Nabi Allah Amin Alhamdulillah Telah berkatalah benar-benar Dan semoga semua kita Yang hadir Di majelis ini Pada hari ini Yang Allah berikan Bekerjaan Aduhnya benar-benar Dan juga Maupun akhirat Amin Kitab ini namanya Hasyah Adi Bakar Sayyid Ahmad Gadir Ala kisah tim mirad Alhamdulillah Jadi di dalam Kisah mirad ini Setelah itu ada dijelaskan Oleh Adi Bakar Dia berkini menjelaskan Kisah mirad ini Sedangkan Kisahnya sendiri sebelum dijelaskan Itu ada di sampingnya Kita baca yang sampingnya saja Nanti penjelasan-penjelasan daripada bapak yang terbanyakan Baru kita baca di dalam Bismillahirrahmanirrahim Dalam kitab ini Di permulaan langsung dituliskan Ayat yang berhubungan Dengan kisah yang keras Yaitu subhanallahli aswabiyah Ini adalah Ketikan Ini adalah perkutipan Daripada surat ke-17 Ayat 1 Itu surat keserah Mahsuci Allah Yang mengundangkan hambanya Pada waktu malam Bismillahirrahmanirrahim Baynaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fil hijri Indal bayti Muktani'an Bayna Rajulaini In atahu Jibrilun Wa Mika'ilun Wa ma'ahma malakun akhara Faktamalu Hattajahu Biha zam-zamah Fastalkuhu Ala dha'rihi Fatawallahu Jibril Baynaman Nabi Bayna Itu adalah Sebuah Kata-kata dalam bahasa Arab Namanya Baraf Baraf Itu batas Baraf zaman Baynama ini Baraf zaman Bayna itu diantara Baynama Seketika Pada saat Baynama itu Sebegitu Kalau anda pernah dengar Hadis Jibril Hadis Waktu Jibril datang Kepada Rasulullah Yang mendekatkan lututnya Lalu Mertanya Apa itu Islam Apa itu Islam Kata-kata Adis itu Dimulai juga Dengan Baynama Baynama Pada saat Kami sedang Duduk-duduk Ini juga Baynama Jadi kata-kata Baynama itu Sikit pengetahuan Baya nama Artinya Ketika kami sedang Bayna diantara Tapi baynama Artinya Ketika kami sedang Atau Pada saat itu Atau Sekonyong-monyong Atau Seketika Baya nama Nabi S.W.T. Pada ketika Nabi S.W.T. Film Berada pada Hijir Hijir Indal Bayti Hijir Di sisi Bayit 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 Ismail Sebenarnya Hijir Ismail Adalah Sebuah Bangunan Kenapa Disebut Hijir Karena Dia Dibentuk Dari Batu Jadi Biar Tau Itu Hijir Ismail Ada Dua Penempat Yang Satu Disebut Hijir Karena Pangkuan Artinya Saat Ibunda Hajar Memangku Nabi Ismail Disitu Ada Yang Mengatakan Hijir Kalau Dari Kitab Kabah Jadi Posisi Hijir Ini Diluar Kabah Ini Tusaleha Yang Sudah Pernah Menjadi Disana Oh YNH Banyak Mereka Sudah Rugi Jadi Kalau Kita Tawaf Di Sisi Bayit Bayit Hijir Itu Termasuk Bagian Daripada Bayit 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 Kalau Kita Berada Disitu Tawaf Menjauhi Jangan Menentu Sambil Memegang Hijir Nah Di Sebagian Hadis Kita Mendengar Rasulullah Bukan Berada Di Hijir Tapi Berada Di Hatim Hatim Itu Dalam Satri Wad Disebut Juga Hijir Artinya Hatim Yang Disebut Antara Hijir Ismail Itu Tapi Posisi Sebenarnya Daripada Hatim Adalah Sesuatu Diantara Kabah Dengan Makam Ibrahim Disitu Sebenarnya Posisi Hatim Jadi Kalau Ibu-ibu Binti Tawaf Bapak Binti Tawaf Hatim Itu Termasuk Tempat Masjid Jemaah Doa Sama Seperti Multazam Multazam Tempat Antara Pintu Kampah Dengan Jaswar Tentang Gereka Jadi Tentang Tidak Tentang Jemaah Tentang 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 Karena tidak tertutup dengan orang Jadi kita kan harus manjat sedikit Untuk bisa mencium saja rasuah Jadi posisi-posisinya itu Multazam juga tempat usia-tepat doa Banyak orang yang bergantung di Multazam atau di Dumpur Ampah Di depan Dumpur Ampah juga Jadi ada 14 total tempat usia-tepat Di Mekah dan Makinah Yang dimana apabila kita langsung berdoa Itu langsung dikebutkan Nah maksudnya Hijir Ismail ini Ketika Rasulullah Berada pada Hijir Ismail Di sisi Baitopah Sedang Multazam Ibn Pazam Artinya di sisi kanan Lahu Artinya Rasulullah itu tidur Selalu sebelah kanan Kenapa? Karena Mengistirahatkan organ yang sebelah kiri Jadi organ yang sebelah kiri itu Jantung Tapi organ itu lebih banyak bekerja Makanya saat beliau tidur Beliau gak mau menimpa organ ini Jadi Kita lebih sehat kalau secara medis Kalau tidurnya berbaring di sebelah kanan Rasulullah sedang tidur berbaring di sebelah kanan Banyak raju lainnya Di antara dua laki-laki Ini bukan RGT Karena Rasulullah tidurnya bersama laki-laki Dan juga Ini adalah dalil bahwa boleh tidur bareng Tidur bareng bersama-sama Yang penting Yang penting jangan ada Tepuk aurat Yang penting jangan ada Tepuk aurat Tepuk aurat Walaupun eh duragam aja sih Walaupun dia mau kejah Jadi posisi-posisi seperti ini Ini dihindari Karena memang Tidur bersama itu Kebanyakan tidak dilakukan Karena takut menimbulkan fitnah Takut menimbulkan hal-hal yang tidak dilakukan Tapi Rasulullah tidur bersama dua pria Siapakah dua pria ini Yaitu Ambu Hamzah Pamannya sendiri yaitu Hamzah Dan anak pamannya Yang menemani Rasulullah tidur disitu Tiba-tiba datanglah Jibril dan Tika'il Wa ma'am 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 Dan bersertanya ada satu malaikat yang lain Siapakah malaikat itu Kalau disertakan disini Tila'uah Israfil Dikatakan Ia adalah Israfil Berarti Jibril menikahi Israfil Dan tiga malaikat yang mendatangi Rasulullah Farta malu wa tajah ubihan samzah Maka dibawalah Sehingga sampai ke sumur samzah Wafiri wayah ini pada pada sekolah wayah Dan ini juga ada dinyatakan oleh ustad-ustad yang lain Pada disertakan hadits ini Maka Jibril memotong daripada pangkal lehernya Nahli itu batas kita menyebeli Batas semelian artinya di narang-narang sini Hingga asfani wafiri Sehingga ke bawah perutnya Yang dimaksud ke bawah perutnya Itu adalah surat ini yaitu pusatnya Ada yang mengatakan Maka di atas kemaluan Rasulullah Jadi Dua hadits ini tidak bertelangan Satu mengatakan tidur di Ka'bah Tadi di Kecma'i Satu lagi mengatakan Di belakang menjidur turun Jadi untuk mengintimal kedua hadits ini Ulama mengatakan Pertama Rasulullah tidur di rumah Tidur di rumah Tidur di rumah Terbuka atapnya Lalu Rasulullah Dibawa oleh Jibril digendong Beliau tidur ke Ka'bah Disana sudah ada dua pamannya Jibril tidur disana Tapi beliau tidurnya tidak Tidurnya 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 Selil lah pasal Jadi memang tidur Tidur-tidur ayam Sepertinya Posesi Tidur Beliau Tidurnya Tidurnya Tidur datang Tidur datang lagi Membuat dua temannya Yaitu Michail dan Israfi Jadi Tidurnya seperti itu Jadi dua tadits Tidak berbeda Makanya kadang-kadang saat kita mendengar hadis, kita gak bisa langsung memutuskan bahwa oh ini seperti ini kejadiannya. Gak bisa langsung kita putuskan dengan satu hadis. Kenapa? Karena ada hadis lain yang mungkin maknanya berbeda, mungkin maknanya tidak sama dengan kita pikirkan. Jadi ulama inilah yang menggabungkan dalam kitab dari beberapa pendapat di antara hadis. Seperti cerita tentang islami al-Nasih, ternyata ulama itu ada enam pendapat di islami al-Nasih. Jadi kalau kita baca, kita pernah ikul maktum kayak karyawan Furi, itu disitu dirangkum ada enam pendapat ulama. Yang pertama Imam At-Tabadi, beliau mengatakan kejadian islami al-Nasih ini pada tahun satu kenabian. Jadi umur Rasulullah itu pada saat menjadi Rasul umur 40, beliau diangkat islami al-Nasih ini perintah sholat pertama menurut Imam At-Tabadi pada tahun satu kenabian. Jadi umur 41, sudah wajib sholat menurut beliau. Berimam Nawawi ini pada tahun kelima kenabian. Sedangkan pendapat yang ketiga, pendapat yang umum pada kita sekarang, tanggal 27 Raja, 10 kenabian. Ini pendapat yang kita banyak dipegang sekarang, dan ini pendapat yang makamat, ada yang paling kuat. Tapi ada pendapat yang lain, ini kita ceritakan ada berapa lagi. Ada pendapat yang keempat, ini pada bulan Ramadhan tahun 11 kenabian. Ini 2 tahun sebelum Nijjah, setelah Nijjah di tahun 13. Ada yang mengatakan bulan Ramadhan di tahun ke-12, setelah sebelum Nijjah. Ada yang mengatakan bulan Muharram, yang ke-6 bulan Muharram tahun 13. Artinya bulan Muharram pada saat mau Nijjah. Disitulah posisi beliau mengadakan perjalanan Islam dan Miran ini. Tapi disitulah pertentangan-pertentangan ataupun perbedaan-perbedaan pendapatan antara para ulama, malah membuat kita jauh lebih terbuka, jauh lebih aware, jauh lebih nyaman. Dan termasuk kita disini berada di lulus suami, ada banyak perbedaan terlepas. Ada banyak perbedaan pandangan dalam sesama jamaah kita. Satu, aku dengar gini katanya, Lalu hadis Rasulullah, katanya gini. Namun Rasulullah, gak boleh puasa rajab. Karena katanya gak ada yang supportan puasa rajab, puasa rajab itu bidaan. Lalu, amalan ini bidaan, amalan ini sesat, amalan ini tidak ada contohnya. Rasulullah gak pernah makan timmat, kok kita makan timmat. Jadi, ada berbagai macam perbedaan. Ada berbagai macam pendapat, ada berbagai macam pandangan. Tapi, pastinya semua ini jangan sampai membuat kita berbicara belakang. Karena istilahku umat dirahmatul, jadi perbedaan pendapat pada umatku itu rahmat sebenarnya. Rahmat itu artinya, tanya nampak dah. Ada yang mengatakan, makan timmat tidak. Karena Rasulullah gak pernah buat, gak pernah makan timmat. Tapi ada yang mengatakan, makan timmat boleh. Kita tidak dapat pendapat boleh, kita makan. Jadi, maksudnya posisi, posisi perbedaan pendapat ini jangan menurutkan perpecahan. Tapi menurutkan malah, rahmat di antara kita. Kalau kita saat butuh sesuatu dan disitu ada pendapat ulama, ya berarti gak pandang. Ada pendapat ulama mengatakan, gunur subuh, sunnah nama'an. Berarti kita lakukan kok, ada yang mengatakan ulama. Kalau sunnah nama'an, gak kita lakukan apa-apa, cuma suya sabi. Ya kalau kita gak penuh, juga gak apa-apa. Saya lupa suya sabinya. Karena suya sabinya juga sunnah. Ya gak apa-apa juga. Artinya jangan kita lalu berhentangan dengan, oh saya gak mau pergi ke masjid ini, gak ada tunanya. Gak mau pergi ke masjid ini, ini khutbahnya dua. Gak mau ke masjid ini, khutbahnya satu. Jangan pergi juga. Artinya selama dia mengucapkan dua-dua masyadat dan dia Islam, tetap bersahabatlah, bersaudara-lah. Jangan malah kehilangan teman-teman kita. Kita kira teman-teman Islam, kita jadi berkurang. Yang banyak malah teman-teman non-muslim kita. Dan ini jauh lebih bahaya. Tapi selama masih dalam karduan Islam, kecuali sudah seperti syiah, misalnya sudah. Yang bukan muslim lagi, artinya memang gak pernah ada diwayat. Tiba-tiba mereka di kantongnya, ambil batu karbala misalnya, taruh di depan. Saat dia mau sujud, lalu di harus ke atas. Itu kan gak pernah ada diwayatnya. Ataupun pada saat mereka mengatakan, sebenarnya Nabi Muhammad itu bukan Rasul, Rasulnya itu Ali. Nah itu kan sudah jelas menyimpan. Kalau seperti itu ya syiah, tapi kalau teman-teman kita masih mengatakan, pada posisi di mana pendapatnya masih ada, nah pada jangan sampai kita berpecah belah, jangan sampai, oh si ini golongan ini, si ini golongan ini jangan. Kenapa? Karena ini malah membuat kita lemah. Termasuk kita di R&D ini, kita di sini ada banyak bagian, ada banyak kasih, ada banyak asursi. Sebenarnya posisi kita, walaupun, oh saya dibuat perusahaan, saya dibuat ke R&D, saya dibuat ke ENO, tapi dimanapun kita berada, kita tetap dibuat nambah R&D. Jadi saat kita dimusyala, ini kita sama semua. Nggak ada yang merasa, saya kan anak buahnya, saya kan anak buahnya, saya kan waktu dipanggil gue R&D, nggak mulai tangga juga. Jadi dengan prinsip yang sepertinya, akan membuat kita jauh, lebih, ya lebih nyaman, dan tidak malah kita keluar dari jamaah, malah keluar dari sesuatu yang membuat kita, seakan-akan bisa berdiri sendiri, oh saya punya kekuasaan, saya punya massa, saya punya komunitas, saya punya banking, saya dekat dengan kepala ENO, saat kepala ENO kita? Nggak lagi kita kan? Jadi jangan pernah punya pikiran, bahwa kekuasaan itu akan selalu ada bersama kita, di posisi yang harus kita jalankan. dan kita jaga-jaga juga lidah kita, jangan sampai kepeh berlain, kadang-kadang sesuatu tata-kata yang kita keluarkan, ini iya masuk dan minggu, jadi malah jadi bahaya, makanya jaga lidah kita, jangan sampai menyentuh perasaan orang lain, terutama saat kita menjak, menghakimi orang lain, ah kamu salah, kamu gini, kamu begitu, kadang-kadang kita pun nggak habis tahu, saya sendiri kadang-kadang kok ditanyakan, sesuatu pendapat tentang hukum, apalagi ditanyakan, saya bagus milih diam, karena daripada ribut, daripada berdekat dan bias, sebenarnya nggak ada manfaatnya juga, jadi bagus lebih, ataupun saya ternyakan dulu, yang lebih paham daripada ribut, kenapa? Karena kata-kata kita, yang menyikuh henti seseorang, kan membuat dia, terus marah, dendam kepada kita selamanya, karena kata-kata itu bisa tembus sampai, ke dalam, ke dalam, sesuatu. Nah, di antara ibu-ibu hari ini, ada yang buat atas ya, nggak ada atasnya di dalam ruangan, ada yang bawa lipstick di ruangan, ada yang buat disini? dompet, dompet, dompet ada nggak ada, saya mau cerita tentang lipstick, maksudnya cerita tentang, mungkin nggak ada, ada? ada di ruangan, atau bisa ambil, saya mau cerita, lipstik aja satu, saya mau cerita satu, saya mau cerita satu, setelah itu yang mana, saya akan cerita. enggak, itu berikut disini, artinya, saya sekarang, sering, kalau pernah lihat, video-video saya di Youtube sekarang, di channel saya, saya sudah banyak, merubah format, ini lalu, orang-orang yang sering, berpikir pence, saya ada, saya sering merubah format, cerita, Karena kan menyesuaikan dengan zaman, menyesuaikan dengan audiens Kadang-kadang audiens kalau kita ceramah biasa saja atau baca kitab saja Orang banyak yang ngantuk, banyak yang gak konsen Bahkan saya sendiri kalau dengar kurban cuman hari ini saya gak kena jadwal Cuman saya sendiri saat menjadi makhluk, menjadi pendengar mustami Saya sendiri ngantuk, saya sendiri tidur Tapi saat saya menjadi kaki, saya kesil kalau dengar hidup Karena saya gangguin, saya gangguin dengan intonasi, pendekanan, cerita-cerita yang membuat dia lebih semangat Atau suara saya lebih keras, yang ngantuk untuk tidur, saya singgung Pada saat itu ada, misalnya pas saya cerita, ada orang yang ngantuk tidur Jadi yang ngantuk aja jadi bangun aja, jadi ngapain tidur Nah mungkin ada orang-orang seperti itu Nah sekarang, pertama seperti itu saya kepengen punya atensi Saya gabungkan dengan cerita-cerita yang menarik, yang lucu, yang mungkin membuat orang semangat Nah saat ini saya gabungkan lagi dengan visualisasi Artinya saat kita bercerita tentang sesuatu Ini kan orang cuma mendengar Tapi saat kita bercerita tentang sesuatu yang bisa dilihat Maka dia akan jauh lebih dipercaya Seperti islah mirah tadi Islah mirah tadi ini adalah sesuatu Ujian iman Di saat islah mirah ini terjadi Yang Muslim Itu terbagi dua Ada yang Muslim Menjadi kafir Dan banyak sekali Banyak sekali yang gak percaya Karena gak mungkin satu malam Rasulullah menjalankan Jangankan Yang lain Ke pasangan Rasanya gak mungkin Jauh lagi Perjalanan Jadi Perjalanan ini memang gak mungkin ditempur Dan saat itu gak ada transportasi Seperti tak Nah pesawat pun gak mungkin semalam itu selesai Jadi Banyak yang mengatakan Sekolah itu bohong Sekolah itu gila Kenapa? Sekolah itu kan sedang stres Karena meninggal dua orang kesayangannya Yaitu istrinya yang kesayangannya Jadi Sama pamannya yang menjaga dia dari kecil Itu abu talib Jadi Harim Anak kita Sekolah ini stres Gila udah ngakaknya Banyak sekali yang kefir Banyak sekali yang keluar dari Islam Banyak sekali yang lontak Bahkan Kalau Lihat-lihat di Hati-hati Ada video Saya berdua beberapa Mas Kalau bisa jangan lontak di buka Nah Tapi udah saya bilang Jangan lontak di buka Maksudnya gini Itu cerita judul videonya Kebohongan Kebohongan Orjalanan Rasulullah Dia bacakan ayat Dia bacakan hadis Dasarnya ayat dan hadis Tapi Di tengah-tengah video Kita tahu Buat video ini dibuat Bukan Oleh Musli Tapi dibuat Buktinya Dia melampirkan Kartun-kartun Futur Rasulullah Jadi kan Kalau kita Islam Pasti enggak ada Dia melampirkan itu Dan dilampirkan dengan satiri Dengan ejekan yang luar biasa Seatakan Rasulullah Kenapa pegang aja Nanti saya minta Setu aja Setiri daripada Kartun Rasulullah Yang mengatakan Yang mengatakan Yang membuat Penuh-penuh-penuh Selain Berhubungan Dengan istrinya Jadi Saat Beliau Mau dibelah Atap Ini kan cerita di belah Atap Saat mau dibelah Atap oleh Jibril itu Beliau sudah Tidur Bersama istrinya Jadi memang Kata-kata di situ Dan Tampilan di dalam Video itu Menginggung kali Tentang Rasulullah Memang Kalau kita lihat Kayaknya Namun bukan Islam Dan terakhir Dinyatakan Rasulullah ini Memang Memang Beliau Adalah Dengan Fakta-fakta Yang Fakta-fakta Yang Disampaikan Memang Agak Menjuruhkan Islam Takutnya Kita nonton Malah Jadi kita berkeluar Karena banyak sekali Ini Kek malah Diptak Waktu saya begitu Saya Termin Eskrip Ya Saya Butuh Bantuan Laki-laki Aja Enggak pernah Lihat Justing Sebenarnya Jadi Saya butuh bantuan Ada dua orang laki-laki Benar Seperti Gede Ya Kan Tidak 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 Kamu Diri Mame 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 Tidak ada di sini Tidak ada di sini Ya, saya juga pakai di sini Tidak ada di sini Tidak ada di sini Tidak ada di sini Tidak ada di sini Nah, Pak Barang karena memang sudah pernah Beli adik di sini Tolong beri adik Nah, bukasnya Sekarang tolong buka adiknya Lalu letakkan diri Terus ya, tapi Tidak ada di sini Tidak ada di sini Tidak ada di sini Bisa Tidak ada di sini Lalu di sini Lalu di sini Lalu di sini Nah, bang? Oke, basic Sudah, tidak Oke Tutup, ikat, ikat Nah, kita mau demonstrasi Sebenarnya, kita tutupkan ke teman si ini nampak wajiannya nah, kita mau dengar kasih sedikit ini lipsticknya jadi saya mau cerita tanya kepada bapak-bapak aja nah, ini yang mau kita ceritakan bagaimana sebuah lipstick yang biasa menemukan di bibir iya, sebenarnya bibir ini waktu saat kita menemukan lipstick ada analoginya bahwa sesuatu yang kita nempelkan di bibir ini membuat kita tambah manis membuat kita tambah sayang membuat kita tambah cantik tapi, artinya harus membuat bibir kita mengeluarkan kata-kata yang juga cantik yang bagus kenapa? karena kata-kata yang kita buat ini akan menempel di hati seseorang sama seperti ya, berarti menempel di bibir kita mungkin saat kita bersama suami kita atau orang-orang yang kita sayang akan menempel di bibir dia menempel di baju dia ya, menempel di orang-orang yang kita sayang tapi, kalau sempat kita keluarkan juga keburukan dengan lidah kita, itu juga menempel kita keluarkan kebaikan hari ini saya bercerita membacakan kita, mengajar mungkin saya akan teringat ya ibu-ibu semuanya tapi, kalau saya keluarkan juga keburukan saya cerita tentang kebencian tentang penyajikan kemenang itu juga yang membukasnya ke orang-orang jadi, hati-hati dengan lidah kita hati-hati dengan bibir kita karena kita keluarkan semua akan membukas dan masuk ke lulu nanti seseorang percaya gak? di istri itu ternyata bisa menempus ke dalam ambotan cuma kita nah, sebelumnya kan kita bingung tuh udah bisa kata bibir kan gak mungkin masuk ke mulut masuk kemana tapi kan kita cerita tadi dari bibir bisa masuk ke hati sekarang sudah semangat ya sambil dekat gak apa-apa boleh tolong lipstick yang di tangan di gosok aja oke, tangan kiri boleh di gosok bagus di gosok gak apa aja gosok sampai ya, sampai habis 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 gak habis luar rumah dengan ibu oke oke hilang sekarang muka semua ini juga sehari 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 lagi 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 kotor ya sudah 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 ini tangannya sudah dari iya kanjur ke depan di sini dipegang wala-wala dan ini sudah ini coba ketengokan ke teman-teman sudah ya tapi kita gak tahu apakah ini bisa tembus ke dalam pihak beli coba saya abri 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 ya tembus 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 ya tembus ya tembus iya Nah, jadi yang perlu dikatakan sebenarnya cuma... Jadi, artinya... Iya. Tunggu sampai ke hari. Bye-bye.